Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat resesif karena kemarin kita sudah bahas tentang sifat dominan dan seglinget, kalau dominan itu tidak butuh gen yang sama untuk turun ke anaknya, bisa pakai materi dari jantan atau materi dari betina sedangkan seglinget itu yang mengeluarkan warna adalah jantan dan betinanya berperan sebagai untuk menjadikan warna seglinget itu menjadi jantan oke lanjut kita ke pembahasan resesif dengan contohnya oke ini adalah warna leopat mutasi yang terjadi pada derkuku tidak terjadi pada merpati atau puter, hanya yang terjadi pada derkuku oke lanjut pembahasannya saya akan jelaskan inilah mutasi leopat itu sifatnya resesif kayak gini dengan ciri khas total-total seperti macan leopat dan kecoklatan bahkan ada yang kekuningan bagian coklatnya coklat-coklat itu sifat penurunan dan warnanya adalah resesif resesif itu seperti apa resesif itu untuk turun ke anaknya dia harus ketemu sesama mutasi leopatnya baru bisa turun ke anaknya baik secara fenotip atau secara genotip oke jadi burung ini untuk turun ke anaknya itu harus sesama leopat harus sesama leopat atau ke split leopat baru bisa turun anaknya berwarna leopat kenapa karena mutasi resesif itu saya bilang mutasi yang pasif dia tidak akan tervisualkan dia tidak akan tampak atau dia tidak akan keluar warna leopat kalau dia tidak ketemu satu gen sesama leopat sama halnya dengan mutasi resesif yang lain seperti delude backspot silver itu sama saja sama saja oke saya kasih contoh yang silver kita lanjut kesini kebetulan punya saya adalah silver leopat jadi dia sudah kombinasi dengan leopat silver sudah kombinasi dengan leopat nah dia tuh jadi ini yang silver ini kalau dijodohkan dengan leopat maka anaknya semuanya keluarnya leopat nah dia sesama leopat jadi sesama leopat anaknya semuanya ini leopat semuanya menjadi dapat begitu itu namanya resesif cak ini saya jodohkan leo jantan dengan ros betina kok anaknya keluarnya leopat terus anaknya keluar leopat terus kalau sudah keluar leopat terus ros rosnya yang betina itu positif kombinasi dengan leopat gitu seandainya masih ada keluar wild tape dan leopat keluar wild tape juga sekaligus leopat seumpama gitu ya berarti rosnya itu hanya karir gen leo atau split leo sebagian komunitas mengatakan head leo gitu ya oke pertanyaan berikutnya saya jodohkan silver jantan dengan leopat betina terus anaknya keluarnya leopat dengan silver gitu ya berarti yang silver positif split leo dan yang leopat positif split silver gitu cak om saya jodohkan leopat sesama leopat itu kok keluarnya putih gitu oke saya jawab berarti kedua leopat induk jantan atau betinanya itu sama-sama membawa gen dilute atau back spot sama-sama split anak anak itu yang akan menjawab induknya itu kahir gen apa membawa gen apa gitu jadi induk itu membawa gen apa adalah anak yang akan menjawab kecuali kita sudah mengarahkan dengan mengcrossing atau mengkombinasikan dengan warna-warna yang lain contohnya saya bikin ROS full strip maka yang harus dilakukan kombinasi indukannya parental pertama harus seperti ini saya ingin bikin mocap paint ROS paint maka yang harus dilakukan kombinasi parental atau materi utamanya harus seperti ini nanti saya akan bahas di video selanjutnya mungkin sampai disini Assalamualaikum Assalamualaikum Wabar